assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli voltmeter yang bisa mengukur 100 volt kalian lihat ini harganya saya dapat Rp12.000 murah sekali ini saya buat video akan saya tunjukkan ini benar-benar model terbaru Oke kita lihat dahulu DC meter benar bisa mengukur 0-100 tapi ingat ini inputnya kalau tidak salah 30 volt maksimum jadi harus kalian bedakan antara input dan 1 meter dan yang cukup aneh ini saya juga baru menemukan ini ini tipenya 2404 S setelah saya lihat datasheet ini IEPROM 2 kilo jadi saya tidak tahu jujur fungsi IEPROM ini masuk dari input kabel putih masuk ke resistor-resistor terus ke ground Oke saya gambar saja Oke saya gambar inputnya ada dua buah resistor terus satu ke ground lalu masuk ke IEPROM mungkin yang baru belajar elektronik bingung saya saja bingung Oke yang pasti ini ada IEPROM nya kemudian yang akan saya tes bila saya mendapatkan barang-barang baru pertama tentunya kebutuhan dayanya Oke saya ukur saja ini saya jadikan pengukur arus saya yakin kecil saya buat dimilih ampere saja ya tegangannya tidak saya ukur dahulu ingat Bro ini sumbernya maksimum sekitar 30 volt jangan lebih Oke saya pasang harusnya sudah menyala ya sudah menyala terlihat besar arusnya sekitar 17 mili anggap saja kita genapkan saya coba naikkan tegangannya sekitar 20 mili artinya ini saya menggunakan tegangan sekitar 13 14 volt nanti kita ukur jadi konsumsi dayanya besar arus sekitar 20 mili ampere pahamnya Bro jadi konsumsi arus untuk meter ini 20 mili ampere Oke kita ukur tegangannya pengukuran saya langsung saja ke positif yang kabel putih pengukur tegangan saya gabung oke sudah ini negatif ini positif Hai tegangan 15 300 toleransi sekitar 0,1 benar menurut spesifikasi 0,1 kemudian yang saya coba tegangan minimum satu jadi saya turunkan saya tegangan oke 5 volt sudah mulai redup jadi saya kira ini yang cocok tegangannya di minimum 8 volt pahamnya Bro cara mencobanya jadi bila sudah dibawa 8 volt mulai redup tapi tetap bisa digunakan saya kecilkan lagi sudah sangat redup 4 volt masih bisa digunakan tapi kelihatannya redup displaynya mati saya naikkan sedikit 4 volt jadi minimum 4 volt bisa digunakan walaupun redup Oke Bro saya rasa itu saja jadi bila kalian mengalami kerusakan ini ada ii promai yang pasti tidak bisa diganti karena ini data kemudian yang ini regulator 7805 dan dan ini microcontrollernya Hai ame bro Hai eh terima kasih telah berkunjung salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton